Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesan Trendpreneur Saat ini kita Akan melihat Proses Pengambilan Telur Magot Dari kandang Karantina Yang kemudian nanti Dari telur-telur ini akan kita Proses kita petaskan Sehingga menjadi hidupan Kita budidayakan Kita lihat Ini adalah telur-telur Magot Yang didapatkan dari proses Pertawinan antara Lalat jantan dan lalat betina Salah satu Kelisipi berman daripada lalat Yang menghasilkan telur Magot ini adalah Lalat ini tidak menulakan penyakit Karena dia Setelah selesai menjadi pupa Kemudian bermotamarkosis menjadi lalat Dia hanya akan melakukan Kegiatan perkawinan Kemudian setelah itu bertelur Dan setelah siklus selama 12 hari Akan mati dengan sendirinya Jadi meskipun kita berada di kandang ini Tapi lalat-lalat ini tidak akan Melebarkan penyakit Tapi kita lihat lagi prosesnya Magot itu sendiri memiliki Ekonomi yang sangat tinggi Telur-telur Magot yang ada Di depan kita ini Apabila dijual Ini per gramnya kurang lebih Sekitar 7-8 ribu Dalam 1 gram Magot itu bisa menghasilkan Kurang lebih Sekitar berapa kilo? 2-3 kilo Ya 2-3 kilo Magot dalam 1 gram Sebelum Lalat-lalat ini Metamorfosis Kondisinya adalah Ini adalah Pra Pupa Jadi Ini adalah kepompong Yang sebentar lagi Akan bermetamorfosis Menjadi BSF Atau Black Sardar Fly Ini adalah Kepompong Yang sebagian sudah Bermetamorfosis Menjadi Lalat Dan sebagiannya masih dalam proses Untuk mendapatkan telur-telur Magot Seperti yang kita saksikan ini Ini Lalat butuh waktu selama berapa hari? 12 hari 12 hari Jadi setelah 12 hari Lalatnya Masih mati Budi daya Magot ini sangat mudah Diterapkan Terutama di pondok-pondok pesantren Karena Untuk budi daya Magot ini Kita cukup memberikan Bahkan sisa-sisa makanan Yang biasanya banyak Di dapur-dapur pondok pesantren Daripada Sisa makanan itu Kemudian menjadi Sampah yang tidak bermanfaat Menimbulkan bau Dan lain sebagainya Maka kita manfaatkan Untuk budi daya Magot Sehingga budi daya Magot ini Konsepnya sangat murah Dan juga Sangat ramah lingkungan Dan ini Larat-laratnya sedih Ini dia tidak butuh makanan Kita cukup menyemprot Sehari Tiga kali Dengan air saja Dan itu nanti akan Menjadi Makanannya Atau minumannya Lalat Dan kita tidak Membelikan makanan Selain daripada Air Untuk mengetahui Lebih jauh Tentang budi daya Magot Silahkan datang Ke FAM Budi daya Pondok pesantren Istiqomah Al-Amin Desa Sintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Candipuro